Intro 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 Ini kuih kesukaan kak Ini enak Ini enak Intro 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 Paling enak gua pernah coba Lu lebay banget sih Dimana-mana bubur ayam tuh rasanya sama aja tau gak sih Ngapain juga kita jauh-jauh buat cari bubur ayam doang Lu itu ya anak so tau Belum coba udah komen aja Ini coba aja dulu baru komen lu Oh iya Enak banget Iya kak Enak banget Jalan-jalan lu ada bubur ayam senak ini di pinggir jalan Lu udah bilang Emang ayo lu jangan so tau Berani-berani remain ini bubur ayam gue nih Hah? Makanya gak usah ini Makan soh mahal di restoran Sini aja Eh coba-cobain deh Pesan lu gimana? Biasa aja Biasa aja Gitu-gitu aja Anak-anak dari sana gimana? Pada jahat nih lo ya? Biasa aja Ya gitu-gitu aja Gak asik tapi gak Ngasuhin juga Gue tau Lo lagi bohongin gue Anika Tapi kenapa Apa Lo gak pantas Lo jadi teman curah lo Nan Lo kenapa sih? Akhir-akhir ini tuh aneh banget Kayak lo tuh selalu kepo banget sama cewek-cewek di pasang gue Aku aneh Bukan kepoin lo Nick Ya wajar lah Gue kan pasti pengen tau lo Disananya ya kayak gimana Ya itu Kalo lo mau judul sama gue Kalo engga Ya yuk gak apa-apa Alhamdulillah Ibu sama empo dateng kesini Dan bawa makanan Tau gak sih Tadi tuh rangga masak omelette Terus ditinggal nonton TV Goseng deh omelette-nya Hehehe Kasih kan nonton TV Sampai goseng sama gitu Bagaimana sih? Bukan tiara, po Hehehe Oh Ya gimana gak ampe goseng Soalnya nonton TV-nya tuh fokus banget Itu kan gara-gara jenai istri sayang Iya tetep aja gosong Hehehe Ini kue kesukaan Kak Hehehe Hmm Ini enak kan? Hehehe Tiara keliatan bahagia banget Dia Puatun Kelihatan banget sayang sama Tiara Aku bener-bener terharu Karena mereka bisa membangun kehangatan begitu dalam Sedangkan aku Selalu melewati momen-momen bahagia seperti ini Pampan dong bu Kan Tiara juga kenyang Banyak banget ya Hehehe Namanya juga ibu kangen Gimana? 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 Enak gak? Kenapa? Mau dong? Mau disuapin juga Enggak-enggak bukan disuapin kok Kenapa sih rangga ditelepon gak diangkat? Di WA juga gak dijawab Enggak biasanya rangga begini Gimana bu Apakah parangga bisa datang? Dan untuk waktunya Beliau bisa datang kapan? Iya sebentar Lagi saya cek rangganya Parangga gak akan datang kan? Kalau saya lihat Ibu keliatannya gelisah Parangga gak bisa dihubungin ya Saya minta waktunya sebentar Supir saya lagi cari dia Saya gak punya waktu untuk ini Maksudnya gimana? Perjanjian kita batal Ibu Keisya Ibu Tunggu sebentar bu Saya akan panggil rangga secepatnya Menurut Bapak menunggu itu hal yang biasa ya? Enggak untuk saya pak Tapi bu Pak Bapak ini kan sudah lama di dunia bisnis Pasti Bapak tahu Bagaimana berharganya waktu Hanya dengan waktu sebentar saja Saya udah bisa melakukan banyak hal pak Jadi kalau saya hanya diam disini Dan menunggu kedatangan pak rangga Itu kerugian untuk saya Ya tapi gimana dengan perjanjian kita bu? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Perjanjian kita batal Dan begitu saya sudah memutuskan 99% saya tidak akan berubah pikiran Saya gak main-main pak Ayo Vin Saya permisi Terima kasih telah men機 any uh Terima kasih telah menikah Terima kasih telah menikah Ini beneran, gak jadi tanda tangan MOU gara-gara Rangga gak datang. Bukarina, saya benar-benar kecewa. Karena sangat sulit untuk bekerja sama dengan seorang Keisah Mahrani. Butuh waktu dan tenaga yang lebih besar. Tapi sekarang, semua berapa? Perbulan-bulan pembicaraan saya dengan Keisah gagal. Karena Ibu Karnia tidak membawa Rangga datang ke sini. Padahal semuanya undangan saya sudah berikan. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Terima kasih telah menonton!